Memasuki H5 Lebaran, Terminal Umum Daerah Kabupaten Ciamis di setelah pura ratusan calon pembalik yang akan menuju ke sejumlah kota di Jaboditabek. Pembalik tertahan di terminal hingga berjam-jam ke lataran bus yang mereka tunggu mengalami keterlambatan akibat terjebak kemacetan. Beginilah kondisi Terminal Umum Daerah Kabupaten Ciamis pada H5 Lebaran. Ratusan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah kota seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi sejak Jumat pagi sudah menumpuk. Penumpukan calon penumpang ini dipicu akibat banyaknya bus yang mengalami keterlambatan datang akibat terjebak kemacetan sehingga mereka terpaksa harus tertahan di terminal hingga berjam-jam. Selain terjebak kemacetan, penumpukan calon penumpang ini juga diakibatkan adanya penerapan sistem pembelian tiket bus online sehingga banyak yang tidak kebagian. Disampaikan Kepala UPTD Terminal Umum Daerah Kabupaten Ciamis, Aceng Supriyadi. Menurutnya lonjakan calon penumpang pada H5 Lebaran ini cukup signifikan hingga mencapai 80% dibandingkan hari sebelumnya. Seiring akan dimulainya masuk kerja serta sekolah pada hari Senin depan, pihak terminal memprediksi puncak arus balik bakal terjadi pada H5 Lebaran atau hari Minggu esok. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redar TV melaporkan.